Wakil Merah Putih merebut tiga gelar dari Ajang Indonesia International Challenge 2024 yang berlangsung di Surabaya. Dalam laga yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Minggu. Gelar dipersembahkan oleh Rahmat Hidayat Yeremia Ericio Ceyacop Rambitan, Ganda Putra, Lani Triamayasari Siti Fadiyasilvaramadhanti, Ganda Putri, dan Jafar Hidayatullah Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Ganda Campuran. Rahmat Yeremia akhirnya naik podium tertinggi seusai mengalahkan Wakil Taiwan. Lucing Yao Wu Guansun dengan skor ketat 23-21, 23-21. Hasil ini membuat Ganda Putra Ranking 57 dunia itu mengoleksi gelar kedua setelah sebelumnya berjaya pada Ajang Sri Lanka International Challenge 2024. Gelar lainnya dipersembahkan oleh Lani Fadia yang mengatasi perlawanan Wakil Taiwan, Hang Enzuh Xiaopeishan Dwa Gim langsung 21-9, 21-16. Raihan di Turnamen International Challenge menjadi istimewa untuk keduanya karena baru dipasangkan selama satu pekan. Adapun gelar lainnya didapat oleh Jafar Aisyah seusai menumbangkan sesama Wakil Indonesia, Amri Shahnawi Nita Violina Marwah 21-13, 21-15. Satu gelar yang lepas yakni dari sektor Tunggal Putri seusai pebulu tangkis Mutiara Ayu Puspita Sari menyerah di partai final melawan Yatawe Min Ketklieng, Thailand, dengan skor 21-18, Desember 21-16-21. Gelar tersisa menjadi milik Wakil Jepang, Kota Kahashi dengan mengalahkan kompatriotnya, Riku Hatano dengan skor 21-18, 21-11. Hasil pada Ajang Indonesia International Challenge 2024 di Surabaya menjadi prestasi membanggakan bagi delegasi Merah Putih. Pada edisi sebelumnya, yakni 2023 lalu, Indonesia gagal menempatkan satu pun Wakil di final. Terima kasih telah menonton!